Oh keren banget guys Disini pemandangannya ya Oke kita terus terus ya Itu aku gak tau nanam apa ya Nanam sawi kali ya Wow ini sih keren banget sih ini sih Hey guys welcome back di Stefana Saya punya Tanner guys Oke guys aku hari ini lagi ada di exit tol gadok ya Aku hari ini mau ajakin kalian jalan ke surga tersembunyi Yang ada di dekat puncak ini Namanya adalah Lewihaja Hills Oke gimana? Yuk kita menjalan aku yuk Oke guys kita jalannya Let's go 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 Oke guysnya aku ada di depan Vimalahil ya Ini hari biasa makanya gak ada ganjil genap Kalau Jumat Sabtu Minggu itu Jumat mulai sore Udah ada ganjil genap ya Timori Riverside ini ya di sebelah kanan ya Nah hati-hati setelah ketemu Timori Riverside ini Kita akan belok ya Ini gang pertama di sebelah kiri Setelah Timori Riverside Jalan Cilember Ini ada tulisannya Belok kiri Oke guys jadi gang pertama setelah Timori ya Riverside kita belok kiri Kita masuk ke yang namanya ini adalah Jalan Cilember Oke guys selalu terus kita melihat SGP Learning Center ini di sebelah kiri Hati-hati guys setelah ketemu SGP Learning Center Kita akan ketemu tanjakan ya Nah setelah tanjakan kita akan belok ya Ada Wisma Alamanda nih ciri-cirinya Nah ini dia tanjakannya guys Wow ada orang main skuter Keren ya Kayaknya mahal tuh skuternya Nah ini dia setelah tanjakan kita Mau belok kiri ya Kita cari gang pertama Oke ini ada tulisannya jalan pesantren Oke guys ini kita memasuki yang namanya jalan pesantren ya guys Ini kayak gini Jalannya ini bisa dua mobil Satu setengah dua mobil masih bisa ya Cuma agak sempit Terus kita akan lihat nih Mungkin ini pesantren beneran nih yang warna Tosca nih Ini ya pesantren beneran kayaknya Oke kita lurus terus ya Setelah ketemu pesantrennya Nah ini jalannya udah dicor Ada Masjid Jami Darul Huda di sebelah kiri Oke ini kalau Lurus terus jalannya udah dicor ya guys ya Ini kayak gini Oke guys ini aku segit-segit doang ya Ini adalah contoh ini ada Vila Andalus Di sebelah kiri yang tembok ini ya Warna pink ini dia guys Tanjakannya kayak gini Ini apa nih Ini Vila-Vila kayaknya ya disini ya Oke guys kita lanjut lurus-terus ya Ini kayaknya jalannya nanjak terus ya Konon ceritanya di atasi nanti Kita akan ada di ketinggian 1200 mdpl guys Terus lagi sedikit kita akan melihat itu ada rumah-rumah desa Tuh aku gak tau itu rumah apa ya Itu kayak mungkin Vila kali ya Itu kayak rumahnya bentuknya segitiga gitu guys Dari kayu Woi Ini jalannya sih masih oke ya walaupun Ini guys lurus lagi dikit Ternyata disini mulai ada perkampungan nih Ini apa ini Oh jalan kebawah Vila kayaknya ya Ini ada tulisannya curug panjang High land cap Camp 300 meter kebawah The Paseban ke atas Itu kebawah ke curug panjang Kita naik terus ya Ke arah Paseban guys Dan ini jalannya udah dicor disini Woi 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 Kita mulai naik Woi Kemandangannya keren Ada rumah-rumah juga tuh disitu Kita nanjak terus guys Ini dia ada mobil lewat sini Itu adalah contoh kalau sisipan mobil ya Jadi kalian harus kejar rumput Kalau naik mobil sisipan disini Dan di sebelah kiri ini adalah jurang guys Jadi ngeri banget ya Aku lihat tapi tadi di bawah jurang itu Kayaknya ada Vila ya Ada Vila yang cukup gede Woi Pemandangannya keren guys Woi Awas Jangan meleng Bisa nyebur jurang ini kalau meleng Oke Ketinggalan 1200 itu harusnya sih mirip-mirip Desa Cisadon yang aku review kemarin ya Cuman ini jalannya udah bagus Jadi mungkin gak terlalu ekstrim Dan gak terlalu lama kayak kemarin Oke guys Kita lurus terus ya Ikutin terus jalan pesantren ini ya Oke guys Lurus lagi dikit Ini ada batu gede banget Wuh Tujuh kanan kayaknya mirip-mirip di Cisadon Sebenernya Wah Ini jalannya mepet sama batu gede itu Gak tau mungkin batunya itu gak bisa disingkirin ya Atau gak kuat atau gimana Jadi itu Batunya agak menjorok ke dalam jalan Oke kita lurus terus ya guys Ikutin jalan ini ada penerangan jalan Ini ada penerangan jalan tapi dari Ini ya dari solar cell ya Banyak udah bagus tapi sini aku udah mulai gede ya Ini masuk kayak Gapura gitu 17 Agustus Wuh Di atas lagi bangun apa tuh Kayaknya bangun villa kali ya Wuh ini kayaknya kita mulai masuk ke perkampuan guys Ini kayaknya banyak resort juga ya Ini jalannya agak mengecil disini Tapi bisa mobil Wuh ini ada mobil apa ini Range Rover disini Nah ini jalannya jadi dua gini Jadi pecah ban kiri sama ban kanan ya Wah ini bener-bener Gak terduga ya di daerah jalan kecil tadi Ada jalan seindah ini Kayaknya ada villa nih Gak tau villa apa Wuh tambah Nanjaknya tambah serem nih Wuh Wuh Nah ini ada Nepaseban glamping nih Di sebelah kanan nih Yang kayak Aca-kaca ini Jujur aja sih aku baru pertama ya Lewat kesini ya Oke kita lanjut terus ya Ini kayaknya tempat glampingnya Oke guys Tepaseban glamping Kita lanjut terus-terus ya Waduh Tanjak kayaknya serem Oke lanjut tanjak Wuh 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 Lemon Hill Sebelah kiri Wah ini ada apa nih Bunga trompetnya banyak guys Oke Kita berhenti bentar ya Ini ada Lemon Hill disini Oke itu dia pemandangannya Wuh Keren ya The Wind Villas Ini ada The Wind Villas Oke guys Kita lanjut lagi ya Ikutin terus jalan ini Oke guys Lanjut terus-terus Ini ada The Paseban Kampung Budaya Sunda Itu dia ya Kampung Budaya Sunda Dibuka untuk umum ini Disini ada pompecin mini Sebelah kanan Dilarang untuk berburu Kawasan kebun Dilarang untuk berburu Dan kegiatan Lain tanpa izin Lain tanpa izin Wah ini ada Mobil offroad nih Oke guys Kita lanjut lurus-terus ya Wuh Ini kayaknya ada warung Curug Cibulau Oke ini ada Curug Cibulau Disini Kita lanjut lagi ya Motor 5000 Mobil 20.000 Jaraknya Jalannya 200 meter Bayar-bayar di awal Kayaknya kebawah situ Cuma bisa jalan ya Oke guys Kita lanjut lagi Curug Ini lurusannya Curug Cibulau Itu apaan ya Wuh Itu ada sesuatu guys Di sebelah kiri Wuh Keren banget disini Oke guys Aku gak tau itu apa ya Di bawah ya Itu kayaknya perkebunan kali ya Kita lanjut lurus-terus Wuh Keren banget guys Disini pemandangannya ya Di jalan pesantren ini Oke guys Disini keren banget ya Pemandangannya ini Kayaknya perkebunan Ini lurusannya jalan pesantren tadi Yang kecil tadi Maksudnya Di jalan Cilember Oke ini disini ada suara air Aduh udaranya dingin banget Disini tepdu banget ya Oke guys Kita lanjut lurus-terus ya Disini Ini kalau belok kanan itu Nanti tembusnya Vila Buntu ya Ada vilanya jarum Kita mau ke Lewihaja Hills Kita lurus aja terus ya guys Kita lewat jalan yang batu ini Ini dia Kita lurus aja terus Lewihaja Hills Ini kita melewati kayak patung-patung Bukit Luhur Paseban Yang sebelah kiri ya Ini ada anjingnya Halo Ini ada warungnya ya Camping Adventure Family Bukit Luhur Paseban Camping Ground Kita patung-patungnya ya Oke Ini kalau kelewih aja Kita masih lurus aja Ikutin terus jalan Kita melewati rumah-rumah kayak gini ya Disini deket Lewihaja Hills Masih ada rumah-rumah Oh itu ada mobil disitu Oh Oh Oke Ini kita sampai Kemana Paseban Lokasi 150 meter Lewihaja Hills Belok kiri Sebelah kanan kita ini sungai loh Sebelah kanan ada Eh pancurannya Disini masih banyak Berumah warga juga ya Ternyata ya Kalau ada rumah lagi Eh Gak jauh kita Akan melihat Jembatan kayak gini ya Dari kayu loh Wow Kita lihat ya sungainya ya Kita naik motor guys Lewat sini Oke Ah itu dia Selamat datang di Lewihaja Hills Wah ada pemburu tuh Emang boleh berburu disini ya Iya Boleh sih Untuk Warga sekitar aja Iya warga sekitar Babi 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 hutan Iya Makasih ya ayah Oke guys Kita masuk ya Kualawihaja Hills Ini jalurnya kayak gini Oke guys Jalurnya Kebawah ke cafe airnya adalah Jalur turunan ya Jadi motor kalian Remnya harus oke nih Oke guys Kita melewati jembatan nih Wuh Keren ya itu ya Tuh Jembatannya dari Besi Oke disini ada pecah jalan Cisadon belok kanan Lewihaja Hills belok kiri Berapa jam dari sini Ke Cisadon Kira-kira Satu jam lah Satu jam jalan kaki ya Berarti ada di balik gunung ini ya Enggak Nung ya Iya Iya Oke Iya Oke guys Ternyata ini bisa tembus ke Cisadon Yang kemarin aku review itu Wuh Ternyata disini ada Villanya ya Ini ada tempat parkirnya Oke guys Akhirnya aku sampai Di lewihaja Hills ini ya Ini bagus banget disini Oke aku mau ke cafe-nya Disini juga ada Penginapan di tepi sungai gitu Vila air nih Tuh vilanya kayak gini Sungai Ini ada toiletnya Ini dia ya Vilanya Itu dalamnya kayak gitu Satu kamar Oke Wah Keren banget nih Ini kamar mandinya kayak gini ya Gak ada air panas kayaknya Oke guys Aku ada di tepi sungai nih Tuh di belakang ada penginapannya Aku mau main air nih Tuh dia ya Airnya disini bening banget Wuh Wuh Wow Terduh banget Ini nginep disini kayaknya ya Keren banget ya ini ya Tuh ada ayunan tuh Kayaknya instagram mobil banget Oke guys Akhirnya aku sampai di area cafe-nya ya Ini guys Ini dia cafe-nya ya Cafe air Kita lihat ini ya Kaupi 10.000 Tapi bakar 15 Minuman 10.000 8.000 Guys Kita mau duduk dimana ini Ini nasi goreng ya Bosen nih terus Sambil dengerin suara sungai Dan geruduk ini mau hujan Mereka makan Dan rasanya itu Rasanya kasih nilai 8 ya Dan penginapan di sana tadi ya Sekarang kita mau ke area campingnya 7 menit dari daerah sini ya Guys Ini ada rumah ya Suruk Lewi Haja Ke sono Fotospot Lewi Haja basecamp Naik Oke Oke guys Ini dia Area Campingnya Lewi Haja Camp baseview 1200 mdpl Oke guys Ini udah jam 6 sore Dan gak ada sinyal Oh ini dia Ada disini Oke guys Jadi itu perjalanan kita Di Lewi Haja Hills ya Yang ada di daerah puncak ini Jika kalian suka dengan konten yang seperti ini Jangan lupa di like Di subscribe channel ya Saya Stefan Saya Mampu Saya Stefan Bye 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 bye